Intro Produser film Tilik, Elena Rosmeisara, mengungkapkan para pemain tambahan di film Tilik merupakan warga asli desa di Jogja. Ia pun menceritakan soal tokoh Gotrek, seorang sopir truk yang mengantar ibu-ibu menjenguk lurahnya di rumah sakit dalam film Tilik. Menurut Elena, pria bernama asli Gotrek itu merupakan sopir truk di kehidupannya. Namun Elena mengungkapkan, Gotrek sudah memiliki pengalaman berakting di panggung ketoprak. Si Gotrek itu sebenarnya sopir truk. Benar-benar sopir truk yang kami riset dan ternyata dia sudah punya background ketoprak, bebernya, pada tribunews.com pada Kamis 20 Agustus 2020. Elena mengatakan ketika latihan, sutradara sempat kesulitan untuk mengarahkan Gotrek. Menurutnya, Gotrek masih terlihat malu-malu pada awalnya. Namun Elena menyebutkan, Gotrek akhirnya mampu berakting dengan begitu baik ketika sudah mulai syuting. Ia mengungkapkan, hal itu tak terlepas dari dukungan sesama pemain di film Tilik. Jadi waktu latihan itu, ngedirectnya susah, dia kelihatan malu-malu gitu, cerita Elena. Untuk diketahui, proses produksi film pendek yang disutradari oleh Wahyu Agung Prasetyo itu berdasarkan skenario yang ditulis oleh Bagus Sumartono ini memakan waktu sekitar 8-9 bulan. Sedangkan, proses pengambilan gambar atau syuting hanya berjalan selama 4 hari saja. Ide ini dari 2016 terus berlanjut, 2018 awal. Jadi kalau ditotal sampai film jadi, itu 8-9 bulan. Tapi kalau syutingnya doang cuma 4 hari, kata Elena. Jadi lama diproses naskah karena Dinas Kebudayaan D.I.E. kan melalui tahap supervisi gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus disesuaikan juga sambungnya. Film Tilik baru dipublikasikan di Youtube pada 17 Agustus 2020 lalu. Film tersebut kemudian mendapat respon yang begitu ramai dari masyarakat. Sebagai produser, Elena mengaku terharu melihat filmnya dapat dinikmati banyak orang. Mulai tanggal 18 sampai hari ini, waduh kami sampai gemeteran sendiri. Kami gak nyangka orang-orang yang kami panuti, kami idolakan pun mereview film kami dan membantu mempromosikan film kami. Sangat haru biru sekali sih momen ini. Ungkap Elena.